Shalom alihim bismi yesu wa hamasiyah salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya pendeta Henry Tandianta BPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema kiriman whatsapp dari Pak Rusadi Pak Rusadi di Jakarta saya menyebutnya jemaat bingung saudara ya Karena Pak Rusadi ini juga anggota dari gereja bingung Indonesia Jadi jemaat bingung Ya dia cerita begini Pak Pendeta saya bingung nih Pak Pendeta Gereja kami itu mengimani Allah itu Tritunggal Yaitu Bapak Anak Roh Kudus Lalu dia sebutkan ayat-ayat yang mendasari bahwa mereka mengimani Allah itu Tritunggal Tetapi saya bingung Kalau Allah itu Tritunggal mengapa di surga hanya ada dua tata Tata Allah dan tata anak domba Lalu tata roh kudus kemana Pak Pendeta ya Jemaat bingung dari gereja bingung ya Ya saudara pertanyaan ini lucu ya memang ya Saudara jawabannya Rus Alkitabiah ya Pak Rusandi Rus Sandi ya di Jakarta ya Pak bahwa pemahaman Allah itu Tritunggal Tiga tapi satu 100% itu cuman karangan manusia Pak Roma 10 ayat-3 mendirikan kebenaran sendiri tidak tunduk pada kebenaran Allah Tidak takluk pada kebenaran Allah 100% Pak doktrin Tritunggal itu cuman karangan manusia Ya awal mulanya dicetuskan oleh Anusnya orang Etiopia ya Tertuli Anus Lalu di approve sama John Calvin Calvinis Sama sekali tidak ada ayat Alkitab yang menyatakan Allah itu Tritunggal Doktrin Tritunggal ini muncul karena mereka memahami Allah itu pribadi alias yat Nah ini dia Pak Biangkeroknya itu Pak Karena Allah itu dianggap pribadi atau yat Ya ada Allah Bapak itu pribadi satu Lalu Allah anak kata mereka itu pribadi dua Lalu Allah roh kudus pribadi tiga Gara-gara Allah itu pribadi inilah Maka muncul paham Trinite Trinitas Tritunggal Karangan manusia doang Mendirikan kebenaran sendiri tidak ada di Alkitab 100% tidak ada di Alkitab Maka Bapak ini langsung bingung Pak Rusadi ini bingung Loh kalau Bapak anak roh kudus ya Abadi selamanya ya misalnya begitu ya Terus bagaimana kok tahtanya cuma ada dua Di surga lain itu dia Yang bilang Allah tiga ya siapa Pak Ya bingungnya yang bikin Anda bingung ya disitu Salah sendiri kok mau percaya dengan Apa tafsirannya atau bikinan manusia Doktrin manusia Ayat Alkitab mengatakan Allah itu Esa Esa itu pasti satu Pak Rumah 10 ayat 12 Juga ada di ayat-ayat yang lain Allah itu pasti satu Pak Tidak mungkin tiga tapi satu Jika Anda gagal paham dengan misalnya Satu Yohanes 5 ayat 7 Kan sudah ada lagu saya Pak Tiga yang memberi kesaksian Baik di bumi maupun di surga ya toh Bapak anak dan roh Siapa itu Siapa itu Ya baik air darah dan roh maupun Bapak anak dan roh Ya itu Yesus Kristus Karena ini kesaksian tentang Yesus Ya bukan Tafsir Allah Tritunggal Ya Ya Pak ya Jadi tidak ada itu Allah itu ada Tiga itu tidak ada Demikian pula tahta surga ya Tidak ada dua Pak Yang bilang dua ya siapa Lah itu Pak ada tahta Allah dan tahta anak domba Ya Ya kalau dua lalu Anda bingung tau Lah tahta roh kudus mana Ya Kok gak adil nih Ada bapak ada anak ada roh kudus Lalu tahta roh kudus mana Salah Pak ya Tahta anak dan tahta anak domba itu satu Pak Bukan dua Baca di dalam wahyu 4 ayat 8 Segala pujian hormat itu untuk Tuhan Allah dan anak domba Ya Tidak ada Ya itu dua tidak ada Tuhan Allah ya anak domba itu sebab Allah itu roh Jika Anda tetap ngeyel Allah itu pribadi Maka disitulah salahnya Pak Anda tidak akan paham tidak akan mudeng itu Tetapi ketika Anda memahami Allah itu roh Maka Allah itu satu Satu roh dan mahadir itu esensi Allah esah Pak Ya Pak Siapa Rusadi Tidak usah bingung Pak Makanya jangan jadi Orang bingung dan jangan masuk gereja bingung Indonesia Ya Ikut sekolah Alkitab Pak Biar gak bingung Pak Kasian tau Bapak udah berapa puluh tahun jadi orang Kristen Katanya udah puluhan tahun Mosok soal ginian Kagak mudeng ikut sekolah Alkitab Pak Anda akan diatas rata-rata Tidak ada pengajaran di Indonesia ini Tidak akan pernah ada Pengajaran seperti pendeta yang ditandianta Full Alkitab Berani Berani hadapi Pak Yang mau ngajak dia loh Ngajak dia Pak Berani hadapi Dasarnya cuma Alkitab Tau Pak Gak pakai tafsir Pak Allah itu esah Pasti satu Pasti roh Pasti mahadir Tahta surga ya satu Tahta Allah dan tahta anak domba Satu bukan dua Seperti kursi presiden dan kursi kepala negara berapa Satu Sebab presiden dan kepala negara Samimawon Ya Tuhan Allah dengan anak domba Sama Pak Itu karena Nanti Ini persis sama dengan Yang terjadi di dalam Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman ini bersama-sama dengar Allah dan firman itu adalah Allah Lalu firman ini jadi manusia Ada Tuhan Allah Ada anak domba dikitab Wahyu Anak domba nanti akan menyelesaikan Delapan tugas Yang belum selesai Yaitu mulai dari Raptor Armageddon Kerajaan seribu tahun Kemudian Perang gog dan magog Kemudian Langit dan bumi lenyap Lalu menciptakan langit dan bumi baru Lalu menurunkan surga dan neraka Terakhir adalah Menurunkan surga dan menciptakan neraka Terakhir adalah Penghakiman Delapan tugas ini Dilaksanakan oleh Anak domba Sama dulu ada firman Dan ada Allah Walaupun Begitu Tidak berarti dua Itu satu Firman ini menjadi manusia Melaksanakan Karya penebusan manusia berdosa Itu sama Nanti juga ada Tuhan Allah ada anak domba Sama Tidak ada yang perlu Dibingungkan Kalau Bapak Mau ikut sekolah Alkitab Saya selalu Menyarankan kepada Saudara-saudara Ikut sekolah tinggal Alkitab Di pengajaran pendeta Henry Tandianta ini Full Alkitab Tidak bisa dibantah Dan tidak akan Pernah ada di Indonesia Sekolah yang seperti ini Kita akan Translate in English Kita akan balikin Translate in English Tapi Tidak tahu ya Perlu apa tidak ya Dulu justru kita Dari Inggris Ditranslate Terus ditambahin Dengan Hikmat Yang dari pendeta Henry Tandianta Kalau aslinya Tidak sekomplet ini Ini Anda bisa Tanya semua Terus saudara-saudara Yang bagi Anda Pengen praktis Pak Aku pengen praktisnya Gimana Pak ya Yang reguler itu Ikut sekolah Alkitab Ada yang 4 bulan 8 bulan 12 bulan Daripada untuk Ngerokok Pak ya Biaya untuk ngerokok Jauh lebih Besar daripada Biaya untuk sekolah Alkitab Udah Mending ikut sekolah Alkitab Paham Ngerti Jurusannya surga Daripada puluhan tahun Jadi Kristen mati Dijemput setan Di bawah ke alam maut Gara-gara Tidak paham Alkitab Jangan mau Jangan mau Pak Ditipu oleh pengajaran-pengajaran Yang tidak Alkitab Jangan mau Saya ini mantan Non-Kristen Loh Pak Saya bukan orang Kristen Tadinya Makanya saya Tidak mau Pak Ditipu sama Pendeta-pendeta Nasrani Yang punya pengajaran Yang di luar Alkitab Tidak mau saya Kebenaran Cari terus Kebenaran Pak Demikian pula Yang mau membeli buku Menginjil Ke orang Nasrani Nasrani itu Ada Katolik Ada Protestan Ada Ortodok Ada Karismatik Ada Saksiva Menginjil ke mereka Mereka perlu diinjili Biar selamat Pak Bukan kok mau Menjelekan atau apa Biar selamat Daripada mereka itu Sudah Sudah Mengklaim dirinya Kristen Tidak taunya nanti Kena pasal Kena pasal hukuman Matius 7 Ayat 23 Yesus bilang Aku gak kenal kamu Atau masuk Golongan kambing Matius 25 Ayat 41 Enyahlah Kamu Golongan kambing Jangan mau Pak Jadi Silahkan Membeli buku itu Menginjil ke orang Nasrani Juga ada nanti Menginjil ke orang Kedar Kedar Gurun Sudah Editing tahap terakhir Ini mau naik cetak Silahkan Anda bisa memiliki Dengan memiliki Dua buku itu Pak Anda sudah diatas Rata-rata Anda mau ketemu Orang Kedar Bisa Semua pertanyaan Anda bisa jawab Anda ketemu Orang Nasrani Anda bisa jawab Semua Dengan memilih Dua buku itu Satu menginjil Ke orang Nasrani Satu lagi Menginjil ke orang Kedar Udah Pak Anda mau debat Di WA Mau apa Udah Buka buku aja Itu semua pertanyaan Sudah ada Pak Semua pertanyaan Sudah ada Bahkan kami Kelebihan Setok Setok pertanyaannya Kelebihan Saya kurang-kurangin Dengan memahami itu Kalau ada pertanyaan Yang aneh-aneh Yang menyimpang Dari itu pun Anda bisa jawab Baik ya Pak Pak Rusadi Saya sudah jawab Pak ya Jangan Jangan bingung Pak ya Jadi jemaat Kok bingung Kristen itu Tidak perlu bingung Saya saja Yang mantan Non-Kristen Pak Harus mencari Kebenaran Pak Nanti Nanti dibuka pikiran Oleh Yesus Buka pikiran kita Sehingga Setiap membaca Kitab itu Ngerti Gitu loh Gitu ya Pak ya Jadi tetap semangat Pak Jangan mau Bingung Jangan mau Apa Ikut gereja Bingung Indonesia Jangan mau Pak Carilah kebenaran Jangan mau Dibikin bingung Oleh pendeta-pendeta Nasrani Yang tidak berdasar Alkitab Allah itu Tiga pribadi Gak ada Pak Pribadi Allah itu roh Tidak ada pribadi Ya Tahta surga itu Satu Tidak pernah dua Allah yang benar itu Yesus Kristus Bukan Bapak Ya Jangan mau Pak Suruh nyembah Bapak Jangan mau Ya pendeta-pendeta Selalu Menyampaikan Berita kebenaran Sembah itu Yesus Allah yang benar Kalau pendeta-pendeta Ngajak nyembah Iblis Itu sesat Pak Kalau pendeta-pendeta Ngedeta Ngajak nyembah Bapak 100% sesat Pak Kalau pendeta-pendeta Ngajak nyembah Patung Yesus 100% sesat Kalau pendeta-pendeta Ngedeta Ngajak nyembah Patung Maria 100% sesat Kalau pendeta Henry Tandianta ngajak nyembah Yahweh 100% sesat Kalau pendeta Henry Tandianta ngajak nyembah Bapak Yahweh 100% sesat Pendeta Henry Tandianta mengajak dan memberitakan kebenaran Sembah itu Yesus Allah yang benar Pasti benar Ciamik Alkitab ya Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya Haleluya, yang mau ikut sekolah tinggal kitab segera daftar Yang mau beli buku, beli buku menginjil ke orang Nasrani Maupun menginjil ke orang Kedar Tapi kalau menginjil ke orang Kedar baru minggu depan ya Baru bisa dipesan Kalau menginjil ke orang Nasrani boleh dipesan dari sekarang Sudah masuk di hampir 800 eksemplar 700 hari ini tadi kirim Berarti sudah 800 kemarin aja sudah Sudah Enggak, enggak, enggak Kemarin 690 sekian Berarti sekarang masuk di angka 700 Buku yang kita sudah banyak yang orang muda beli ya Kemudian yang mau ikut baptisan tanggal 11 hari Sabtu kami di Kudus Kemungkinan kami akan mampir ke Jogja hari Minggunya Tapi lihat Sikon ya Ada yang minta dibaptis di Jogja Jogja, Solo, Klaten begitu ya Lihat Sikon aja Karena kami sendirian perginya Tidak pakai mobil atau naik bis saja Kalau namanya laki-laki ini sendiri kami ada perlu di Kudus Nanti yang mau baptisan di Kudus silahkan Di Kota Kudus, Jawa Tengah Lalu kemungkinan entah Sabtunya entah Minggunya kami ke Jogja Tergantung perkembangan terakhir nanti ya Tetap bersama saya Pendeta Hendi Tantianta BPS Haleluya, amin